Jokowi atau Mas Gibran itu harus mengikuti proses kandisasi? Iya dong, namanya organisasi. Apakah mungkin dia bisa merubah peraturan? Ya mungkin, mungkin saja kalau mau. Kalau setelah daerah mau, ya mau. Ya mungkinkah Partai Golkar mengubah syarat Ketua Umum Parpol demi Jokowi? Kita akan bahas bersama Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pertanyaannya sederhana. Akankah Golkar rela kemudian mengubah aturan syarat Ketua Umum demi Jokowi? Iya, itu pertanyaan yang penting ya. Tetapi itu menurut saya juga tidak mudah gitu ya. Karena Golkar adalah termasuk salah satu partai politik yang memiliki struktur kelembagaan yang relatif kuat gitu ya. Karena mereka sudah juga punya pengalaman yang cukup panjang, mengalami dinamika internal yang juga cukup tinggi gitu ya. Apalagi di setiap pemilihan pengurus itu selalu punya dinamika yang tinggi. Sehingga karena dia punya kohesivitas kelembagaan yang cukup baik, ketika misalkan ada desakan dari luar eksternal gitu ya, misalkan seperti Pak Jokowi ini contohnya adalah ingin menjadi bagian dari Golkar itu juga pasti akan direspon dengan caranya Golkar gitu ya. Caranya Golkar itu maksudnya seperti apa ya, itu bukan hal yang mudah gitu ya. Karena tentu di dalam juga punya pandangan, persepsi yang pro-kontra di antara sikap-sikap politik seperti itu. Jadi itu bukan hal yang mudah untuk bisa diterima di kalangan internal Golkar. Ya ini senada dengan ucapannya Pak Luhut ya bilang kalau yang ngatur bukan dari luar, tapi Golkar yang akan punya aturan sendiri. Tapi kan kalau kita lihat juga selama ini ya Pak Luhut orangnya Pak Jokowi, Anda melihat seberapa besar nantinya gejolak yang akan muncul di tubuh partai? Faksi-faksinya ada banyak di dalam partai Golkar sendiri sebenarnya. Iya Golkar kan memang termasuk partai yang memiliki kelompok ya, kelompok atau faksi yang kekuatannya juga relatif berimbang gitu ya. Karena memang dari sejarah kita bisa memahami Golkar itu punya kontribusi dan juga organisasi yang juga sangat solid gitu. Sehingga ketika misalkan merespon terutama hal yang sangat penting yang terkait dengan pimpinan ketua partai, ini tentu menjadi sangat harus direspon dengan sangat positif gitu ya. Nah problemnya adalah karena faksinya banyak, faksinya juga bukan hanya misalkan seperti Soksi, MKGR dan sebagainya, tetapi kan di situ juga ada faksi-faksi kultural yang juga harus dipahami. Sehingga ketika misalkan ada Pak Jokowi ingin masuk di sana, maka tentu yang harus dipatuhi dan harus diikuti ya ke komitmen internalnya termasuk di ADRT-nya. ADRT-nya itu mengatur seperti apa? Kan sudah ada syarat misalkan harus menjadi kader, harus menjadi ini, mengikuti pelatihan, ini dan sebagainya. Jadi itu bukan hal yang mudah ya. Sehingga kemudian ketika misalkan tarolah yang akan masuk adalah Pak Jokowi, apa namanya tokoh bangsa misalkan, itu juga tentu akan menjadi pertimbangan yang akan menjadi diskusi, yang menarik di internal Golkar gitu ya. Apakah bisa masuk? Ya itu yang persoalan yang akan diserahkan kembali kepada seluruh pengurus Golkar ya. Tapi kalau masuknya saja ke partai Golkar masih mungkin ya? Bicara ketua umumnya lain-lain. Kalau sebagai kader saya pikir nggak ada masalah ya. Karena kan tentu akan Golkar menjadi sangat senang hati gitu ya, ketika misalkan tokoh besar seperti Pak Jokowi akan masuk ke dalam sebagai kader Golkar. Nah pertanyaan berikutnya kan terkait dengan ketua umum ya, menjadi pemimpin partai. Nah itu yang tentu di dalam juga ada yang bisa menerima, ada yang belum tentu juga mudah menerima soal itu. Oke, tapi gini, Golkar selalu posisinya tidak pernah jauh dari kekuasaan. Menimbang untung ruginya untuk Golkar, kalau repot-repot ubah ADART demi Jokowi jadi ketum, Anda melihat lebih banyak ruginya, lebih banyak untungnya? Sebenarnya Golkar dengan konteks pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun belakangan ini, relatif memiliki satu dampak positif gitu ya. Artinya ketimbang dibandingkan dengan periodenya Pak SBY gitu, Golkar punya dinamika yang tentu berbeda antara periodenya Pak SBY sama Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua adalah, apa namanya, Golkar memang selalu identik dengan kekuasaan. Menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Itu sudah, kita selalu cek Golkar tidak pernah jadi oposisi. Dan ini yang kemudian menguatkan bahwa Golkar itu punya pola yang menurut saya juga penting gitu ya. Bagaimana caranya agar kemudian mereka bisa terus berkontribusi menjadi bagian dari pemerintahan. Pertanyaannya kemudian adalah, Pak Jokowi ini nanti the next pemerintahan itu bukan menjadi bagian dari pemerintahan. Yang menjadi bagian dari pemerintahan itu... Ada sih usulan jadi ketua koalisi permanen ya? Betul. Cuma masalahnya adalah, Pak Jokowi kan tidak punya posisi di dalam partai politik manapun dalam konteks hari ini ya. Meskipun beliau dulu menjadi bagian dari PDIP. Tapi hari ini, kan tentu ini akan menjadi sebuah diskusi yang menurut saya menjadi sangat menarik di dalam Golkar sendiri. Pak Jokowi dalam konteks apa menjadi bagian dari dalam konteks itu. Pak Jokowi berkontribusi terhadap kemenangannya Pak Prabowo, itu benar. Tetapi dalam konteks Golkar, itu sebuah diskusi yang saya pikir perlu untuk dialaburasi lebih lanjut. Karena tentu Golkar dalam keberhasilan yang bisa memperoleh kursi yang cukup signifikan hari ini, tentu ini ada kontribusi di internal sendiri gitu ya. Bagaimana mereka bisa mendeliver semua program dan juga kerja kampanye mereka secara nyata gitu. Ini yang menurut saya menjadi sebuah kekuatan dari Golkar, karena mereka mengambil benefit dari, benefit dari, menjadi bagian dari pemerintahan Pak. Oke, kalau benefit kan berarti ada hubungannya dengan waktu ya Mas Hadith ya. Sementara kan Pak Jokowi ini setelah Oktober tadi ada mengatakan posisinya atau bergantung posisinya akan menjadi jauh lebih berbeda dibandingkan ketika masih menjadi presiden. Berarti ketika bicara timeline, kalaupun akan dilakukan sesuatu, logikanya akan dikejar sekarang, sebelum Oktober. Padahal kan Munasluk masih Desember. Ya itu dia, makanya pertanyaan yang kemudian adalah apa yang ingin dicapai dalam konteks sampai bulan Oktober itu apa gitu ya. Karena gini, yang paling dekat tentu semua partai politik punya konsentrasi setelah hasil pemilu ini diumumkan adalah mereka berkonsentrasi di Pilkada. Nah ketika di Pilkada, mereka tentu harus punya perhitungan-perhitungan yang sangat jelas bagaimana memperoleh kemenangan-kemenangan itu gitu ya. Nah pertanyaan kemudian adalah Pak Jokowi ini ingin ditempatkan dalam kerangka itu seperti apa gitu ya. Apakah Pak Jokowi juga ingin dilibatkan dalam konteks usaha untuk pemenangan Pilkada di Kolkar? Atau seluruh usaha di tim yang menjadi bagian dari Pak Prabowo Gibrananti gitu ya. Nah ini kan jadi sebuah diskusi yang menurut saya perlu untuk dikliarkan juga. Karena kalau misalkan dari timelinenya soal Munas itu kan masih jauh bulan Desember gitu ya. Sementara yang mau dilihat bagi kepentingan praktisnya partai politik seluruhnya hari ini adalah sampai Pilkada mbak. Jadi mereka ingin menempatkan itu konteks apa gitu ya untuk dilihat dari soal itu gitu. Jadi kalau Jokowi isunya menjadi ketum Golkar, ini yang perlu Pak Jokowi atau Golkar? Terakhir. Saya pikir gini ya, apa namanya Golkar sebagai sebuah partai politik yang sudah mapan gitu ya. Tentu yang dibutuhkan hari ini adalah karakter pemimpin yang kuat gitu ya. Karakter pemimpin kuat ini itu bisa berasal dari internal partai sendiri. Jadi seperti Pak Air Langga, kemudian kader-kader menteri-menteri di kabinet sekarang itu sebenarnya juga sudah cukup banyak gitu ya. Jadi artinya Pak Jokowi itu bukan sosok yang dalam tanda kutip menjadi kekuatan internal di dalam partai Golkar. Jadi mereka menurut saya kalau Golkar ingin menjadi semakin lebih maju seharusnya dalam pandangan saya ya itu harus dibangun dengan kadernya sendiri gitu ya. Jadi nggak usah lagi untuk ambil dari yang luar gitu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi... Ya betul, karena kalau misalkan mau Pak Jokowi mungkin bisa ditempatkan sebagai, bukan sebagai ketu misalkan ketua dewan penasehat atau apapun pemimpin yang menurut saya layak untuk di dalam posisi itu. Tetapi sebagai sebuah manajer atau pelaksana organisasi sebaiknya lebih baik dari internal. Dan itu kader Golkar itu luar biasa banyak ya Mbak. Jadi tidak mengkhawatirkan gitu ya. Karena nanti ketika nanti ada kontestasi ketua umum di Imbunas itu akan banyak sekali yang akan bersaing soal itu. Baik, terima kasih Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat malam Mas Adit. Malam Mbak.